Hai enggak sempurna Oke Disini Eh Oh Hei-hei Menang Penduduk Enggak boleh ngaku orang sholat Kalo tidur Ehe Ayo Ayo Kalo 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 Terima kasih. 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 anda Siti Maryam sudah siap untuk dicabut nyawanya maka seketika itu apa yang dipikirkan yang dipikirkan Siti Maryam takut atau pengen soalan atau dan yang dia ingat adalah anaknya yang bernama Nabi Isa Nabi Isa karena Nabi Isa lagi ngabuburin cari daun wahai mereka bolehkah saya minta sesuatu saya menunggu anak saya yang masih kecil anak yang saya sayangi buah hatiku buah beritaku yang mengobati kegalauanku jawab tidak bisa nyamuk saja yang meninggal saja kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa meninggal apalagi anda Siti Maryam minta tidak dimajukan atau dimenungkan tidak bisa maka Siti Maryam langsung menjawab kalau begitu cabutlah nyawaku terus ketika dicabut nyawanya ternyata yang namanya Nabi Isa yang sangat sayang sama ibunya yang sangat berpaksa kepada ibunya itu terlambat pulang dia datangnya Isya kalau buka biasanya ada berapa kan mau di Pak datangnya Isya akhir dia bawa rumput dan daun kubis dapat sekarung dapat banyak Alhamdulillah saya hari ini dapat banyak untuk buka bersama bersama ibunda saya itu sama Siti Maryam nanti bisa buka bersama wahai ibunya itu ketika itu Nabi Siti Maryam itu lagi duduk jadi walaupun peninggal masih gini masih musuh jadi Nabi Isa itu memberikan wahai ibundaku ini sudah waktunya berbuka maka makanlah maka Nabi Isa kembali lagi ternyata waktunya sholat bangunlah ibundaku wahai ibunya ayo sudah waktunya berbuka ini sudah malam sudah sekitar jam 9 malam ternyata tidak dibuka di pertengahan malam jam 12 wahai ibuku Siti Maryam ibuku ibundaku ini sudah waktunya berbuka bahkan sudah waktunya sholat bangunlah ibundaku wahai ibuku yang kusaya ternyata belum bangun malam sepertiga malam terakhir makin pelan soalnya wahai ibuku bangunlah ibuku ayo kita sholat bangun anda belum berbuka ayo kita buka ternyata belum berbuka sampai di pagi hari akhirnya Nabi Isa itu mendekati ibunya sampai memegang pipinya sampai apa namanya menium ibunya sambil meneteskan air mata wahai ibuku ibundaku Siti Maryam bangunlah ini saatnya kita berpuasa lagi ayo bangun ibundaku maka ketika itu Allah mengutus firmannya melalui bukit tadi dan menyampaikan firmannya bahaya wahai Nabi Isa ayo bukalah atau gimana kepala kamu kepala ibundakamu apa namanya diangkat diangkat ke atas ini kabar dari Allah angkatlah kepala ibundakamu karena ibundakamu sudah meninggalmu maka Nabi Isa ketika menengar itu melangis air mata lalu ada protes Nabi Isa ini ya Allah kenapa anda mengambil ibunda saya yang saya sayangi beliau yang telah menemani saya beribadah beliau menjadi obat bagi saya maka Allah membalas ke firmannya jangan khawatir saya akan siap menjadi pengiburmu kata Allah maka sekitiga itu yang namanya Ji malaikat itu ikut menangis ikut merasakan apa yang dia melihat antara seorang anak dan ibu yang sangat saling menyayangi ternyata di momen terakhir tidak bisa bertemu malah saling bersedih maka setelah itu Nabi Isa itu bersedih sambil nangis menuju ke bawah menuju kauban israel Assalamualaikum Waalaikumsalam wahai pemuda siapakah anda kok anda sangat bersinar sekali sampai anda menerangi saya saya adalah Nabi Isa saya adalah utusan Allah ada apa Nabi Isa ibu saya meninggal di atas tolong bantu saya untuk memandikan mengkavani dan mengubur menguburkan maka kompan israel itu mohon maaf Nabi Isa di bukit libanu itu sangat angker banyak sekali orang kecil orang besar mohon maaf saya tidak bisa membantu Nabi Isa sangat kecewa dan ke atas lagi dan bertemu dengan dua pemuda yang sangat ganteng dia membawa kain kafan dan berbicara wahai Nabi Isa jangan sedih saya bersama malaikat Mika'il ini malaikat Jibril dengan Mika'il ibunda kamu sudah dimandikan dan digabani oleh bidan yang cantik dari surga dan Nabi Isa ikut memandikan mensolakkan dan menguburkan dan Nabi Isa ini mengangkat tangannya Ya Allah di akhir ayat ibunda saya kenapa saya tidak bisa berbicara menyampaikan salam terakhir Ya Allah Engkau sangat mengetahui isi hati saya Ya Allah Ya Allah izinkankah izinkan saya untuk berbicara terakhir bersama Siti Maryam maka mengenai firmannya mengenai bukit tadi maka Nabi Isa itu diizinkan berbicara dengan ibundanya Assalamualaikum Siti Um Ya Siti Mariam Assalamualaikum Wahaii Bundaku Waalaikumsalam Bagaimana kabarmu? Baik Bagaimana rasanya adat dia di dalam sana? Alhamdulillah karena rahabatnya Allah saya di alam jenis ini diberikan kenimatan oleh Allah dan satu pertanyaan lagi oleh Nabi Isa Wahaii Bundaku Bagaimana rasanya kalau dicabut Wahaii Anakku Nabi Isa Sampai sekarang sakitnya dicabut nyawa oleh pencabut nyawa itu masih terasa sakitnya masih terasa sakit-sakitnya itu Siti Mariam saja yang ibadahnya berbiasa sakitnya masih terasa itu saja perannya kisah dari dari Nabi Isa dan Siti Mariam bagaimana seorang anak dan ibu saling menyayangi saya mendoakan lain-lain jangan lupa kita walaupun orang-orang kita sudah meninggal atau masih hidup tetap melakukan doanya Ya Allah Ambulinah dosaku wadi wadi bayah dan Ambulinah dosa kedua doaku warahamu maagamu 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 dan kasihi mereka sekasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasih saya di masa rajin cukup sekian dari saya orang-orang maaf wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz like comment like comment like comment like comment like comment and subscribe chat coba pada malam hari ini kita dapat langsung dengan kolaq isha dan kebun di tempat yang kita lakukan amin amin dan bahkan ini selamat 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 tetap terjual dan berada namibu Muhammad sallam membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang serang ke dalam yakni Adminyum Islam pada kesempatan ini dengan saya membahas tentang kematian kematian merupakan rahasia Allah kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati kita meninggal bukan saat kita luas jadi bisa saja setelah saya tutup saya akan meninggal bisa saja bisa saja kita tidur tapi tidak perlu lagi bisa mau sekolah sudah siap di perjalanan meninggal, bisa jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk kita di akhirat kelan kita juga harus kita kan tidak tahu kita akan mati kapan terus habis itu kita tidak punya bekal pas kita mati dadakan dadakan kita kan tidak tahu jadi kayak dadakan jadi kita terus harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebab jika kita teman-teman yang menyebut harta kalau kita meninggal yang kita bawa tidak mungkin harta keluarga juga tidak mungkin teman-teman pasti cuma amal yang baik jadi kapan jadi kalau kita harus jadi kalau kita sesuatu harus mati-matian, kalau habis buat ini meninggal yaudah gak tau lagi khusus gimana udah waktunya meninggal yaudah jadi kalau meninggal gak ada yang menyalah inkarnasi kalau kita meninggal, kita di alam bandar kalau selama perkuatan kita di dunia baik maka insya Allah di alam subur kita akan diberikan nikmat kubur dan kalau kita mungkin agak kurang baik mungkin juga bukan nikmat kubur tapi siksa kubur mungkin juga kasih cukup sekitian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh